Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya ya bunda Taroli Aisyah Family Nah bunda terutama Saya mau mengucapkan Terima kasih sudah mengklik video Masak saya ini ya Dan jangan tenang bosan-bosan untuk mengikuti resep-resep Dari bunda Kali ini saya mau memasak sayur asam Tapi sebelumnya bunda Dukung channel saya juga ya Dengan cara like, komen, serta subscribe-nya Dan share sebanyak-banyaknya Juga tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari bunda Taroli Oke bunda sekarang Lihat bahan-bahan apa saja yang saya pakai Di sini saya memakai bahan Yaitu jipang 5 helai, kacang panjang Buah asam ya bunda Saya memakai 3 buah Lalu ada bawang merah Saya memakai bawang merah 5 siu Ada bawang putih 3 siu Cabai rawit Saya memakai cabai caplak ya bunda Boleh pakai cabai rawit juga boleh Ini ada 6 ya 6 buah Kemudian ini saya memakai melinjoy 1 genggam tangan Saya memakai ini bawang merahnya botongan kecil Lalu ada garamnya 2 sendok teh Dan kemudian ada cabai merah Ya cabai merahnya saya pakai 8 buah Kemudian ada pemiri 4 buah Lalu ada daun salam 2 lembar Dan kemudian ada jagung ya Jagung hawai saya pakai itu 1 buah Nah lalu saya anda memakai air ya bunda Airnya ini secukupnya Ini sekarang saya Mau membuat bumbunya Masukkan ini Ini biar supaya Lebih mudah untuk menggilingnya ya bunda Jadi Saya masukkan garam Lalu saya giling ya bunda Sepertinya Ini sudah saya masukkan kemiringnya ya bunda Digiling Sampai dalam keadaan halus Oke ini saya sudah selesai Saya letakkan dahulu Ke dalam wadah Oke Nah bunda Ini saya potong dahulu ya Jagungnya Jagung manisnya Letakkan ke dalam wadah Sekarang saatnya saya Memotong ini ya bunda Nah bunda dan teman-teman semua Agar channel saya berkembang Dukung channel ini ya Dengan cara like, komen, serta subscribe-nya Terima kasih Terima kasih Oke ya ini Kotong Seperti ini Bagi menjadi Empat bagian Ininya dibuang Lalu dipotong Seperti ini bunda Oke bunda Ini dia bunda Dukung komple 109 liter tadi Kalau kurang boleh ditambah ya bund Ini saya tambah lagi airnya ya bunda Kita tunggu sampai mendidih Kita tutup Supaya Tepat mendidih Ini sudah mendidih Saatnya Kita masukkan melinjonya Ini sudah dicuci ya bunda Dan jagungnya juga sudah saya cuci Kita masukkan ke dalam Kita rebus dalam keadaan lembut ya bunda Kita tunggu sampai 10 menit Oke bunda Ini sudah Bisa ya Ini apinya Saya kecil Apalagi Menunggu jagung dan melinjonya Dalam keadaan lunak Saya masak dahulu Buah asamnya ya bunda Ini 150 ml ya bunda Airnya Kemudian saya hidupkan dahulu Kompornya Dan masukkan ke dalam air Kita tunggu sampai mendidih Ini sudah dalam keadaan mendidih ya bunda Kita balik-balik dahulu Oke bunda Ini sudah bisa ya bunda Kita diamkan dulu Dalam keadaan dingin Nah bunda Ini tadi Ini kita peras ya bunda Kita peras seperti ini Air asamnya ya Peras seperti ini Lagi tangannya sudah dicuci ya bunda Bisa Dapatnya segini ya bunda Nah bunda Ini air yang di dalam sini tadi Saya satukan ke dalam mangkuk ini ya bunda Itu air yang sudah direbus tadi ya bunda Jadi bunda Tadi kan saya tempatnya saya buat ini ya Ini kekecilan Jadi ini saya tambahkan Sedikit air Sekarang sudah mendidih Saya masukkan ini ya bunda Lalu saya masukkan Ini ya Bumbu ke dalam Ini ya bunda Wow Wow Nyenangkan Nyenangkan Oke Lalu masukkan Bulanya Kan Daun Salam Baru masukkan Kuas Kita masukkan ini Jipang Dan Kacang panjang Ini bunda terakhir Dimasukkan air Asamnya tadi ya bunda Yang sudah kita peras Kedalam Panci ya Kita tunggu sampai mendidih Jangan lupa untuk dirasain Rasanya ya bunda Kurang garamnya Atau Rasa manisnya Kalau saya Ini kan Saya suka kuat dengan Rasa asin Jadi Ini saya tambahkan Garam setengah sendok Teh ya bunda Bunda Ini sudah masak ya Jadi Saya letakkan ke dalam Wadah dahulu ya Jangan lupa